Intro Halo guys, selamat datang kembali di Youtube channel aku Yolanda Sela Edukasi Bersama Nah, di video kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang asal-usul dari Suku Buton Ayo kita belajar bersama Suku Buton menarik perhatian sebagian orang usai Presiden Jokowi menggunakan pakaian adat Dolomani khas Buton pada saat menghadiri upacara HUD RI ke-77 di Istana Negara Baju adat Dolomani yang digunakan Presiden merupakan baju adat khas Suku Buton yang dibuat langsung oleh perajin lokal setempat Suku Buton merupakan kelompok etnis yang menempati wilayah Sulawesi Tenggara tepatnya di Kepulauan Buton Selain itu, masyarakat Suku Buton juga tersebar di beberapa wilayah seperti Maluku Utara, Kalimantan, Riau, dan Papua Ibu kota Kepulauan Buton adalah Bau-bau Jumlah penduduk di wilayah Kepulauan Buton mencapai 255.712 jiwa Berdasarkan buku Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara Kesultanan Buton yang diterbitkan oleh Depdikbut Republik Indonesia disebutkan bahwa nenek moyang penduduk Buton termasuk dalam ras Deutro Melayu Penyebarannya dimulai dari daratan Asia melalui Anam, Tonkin, Indochina, Kamboja, dan terus ke Asia Tenggara Kepulauan Namun, masyarakat setempat memiliki cerita-cerita rakyat yang mengenai asal-usul nenek moyang mereka Konon, penduduk Kesultanan Buton adalah turunan dari empat orang tokoh pertama yang datang ke Pulau Buton dari Semenanjung Johor di Malaka pada abad ke-13 atau ke-14 Empatnya adalah si Panjonga, si Tamanajo, si Jawangkati, dan si Malui yang dikenal dalam sejarah Wolio dengan nama kesatuannya Mia Pata Mianan yang artinya empat orang Pada saat Kerajaan Sriwijaya telah sampai pada titik runtuh si Panjonga dan teman-temannya serta pengikut-pengikutnya sebagai seorang raja di negerinya yang juga termasuk di dalam Kerajaan Sriwijaya mengetahui bahwa kedudukan Sriwijaya sudah demikian lemahnya Ia kemudian mengambil kesempatan untuk meninggalkan Kerajaannya dan mencari daerah lain untuk bertempat tinggal dan juga untuk dapat menetap sebagai seorang raja yang berkuasa Nah kemudian tibalah mereka di Pulau Buton Tibanya si Panjonga dengan kawan-kawan tidak bersama-sama dan tidak pula pada suatu tempat yang sama dan rombongannya terdiri dalam dua kelompok dengan tumpangan mereka yang disebut dalam zaman Palulang Kelompok pertama si Panjonga dengan si Jawangkati sebagai kepala rombongan mengadakan pendaratan yang pertama di Kalahupa suatu daerah pantai dari Raja Tobo-Tobo Sedangkan si Malui dan si Tamanajo mendarat di Walalogusi kira-kira kampung Bonea Tiro atau di sekitar kampung tersebut kecamatan Kapontori sekarang Pada waktu pendaratan pertama itu si Panjonga mengibarkan bendera kerajaannya pada suatu tempat tidak jauh dari Kalampah bertanda kebesarannya Bendera si Panjonga inilah yang kemudian menjadi bendera kerajaan Buton yang disebut Tombi Pagi yang berwarna-warni yang dalam bahasa Wolionya disebut dengan Longa-Longa Kemudian di tempat di mana pengibaran bendera tersebut dikenal dengan nama Sula yang sampai sekarang masih dikenal terdapat di desa Kato Bengke kecamatan Wolio tidak jauh dari lapangan udara Beto Ambari Nah di desa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal wilayah Kesultanan Buton Keempat pemuka tersebutlah yang kemudian membuat sejarah akan kebudayaan Wolio Kerajaan yang ada pada zamannya juga pernah menjadi kerajaan yang berjaya dan mereka pula lah yang mengawali pembentukan kampung-kampung yang kemudian sesuai dengan perkembangannya menjadi kerajaan dan inilah yang kemudian dimaksudkan dengan kerajaan Buton sebagai raja yang pertama yaitu Ratu Iwakaka Nah di desa Kato Bengke sendiri mereka membabat Ilalang untuk mendirikan tempat tinggal pekerjaan membabat Ilalang ini disebut Welia yang kemudian berubah menjadi Wolio sehingga penduduk daerah tersebut disebut Orang Wolio kemudian dalam perkembangannya menjadi kerajaan Buton Wolio selanjutnya mereka bergabung dengan kerajaan Tobe-Tobe yang ada di daerah timur makin lama Buton terus berkembang dengan berdirinya pemukiman-pemukiman baru di sekitar Kalampa dan Wolio pemukiman-pemukiman itu berkembang menjadi kampung yang dikenal dengan kampung Gundu-Gundu dan Barang Katopah pemimpin kampung tersebut kemudian diangkat menjadi Menteri atau Bonto selanjutnya dibentuk dua kampung lagi yaitu Peropa dan Balu dengan demikian sudah ada empat Menteri atau Bonto di masa awal terbentuknya kerajaan Buton keempat Bonto atau Menteri ini kemudian membentuk lembaga pemerintahan yang disebut Pata Limbona pemerintahan ini terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya wilayah kekuasaan pemerintahan kerajaan Buton Menteri yang ada di Kesultanan Buton terus bertambah hingga menjadi sembilan Menteri selanjutnya dikenal sebagai Siolimbona yang artinya sembilan Menteri Utama seperti suku-suku di Sulawesi kebanyakan suku Buton juga merupakan suku pelaut orang-orang Buton sejak lama merantau ke seluruh pelosok Nusantara dengan menggunakan perahu berukuran kecil yang hanya dapat menampung lima orang hingga perahu besar yang dapat memuat barang sekitar 150 ton selain merupakan masyarakat pelaut masyarakat Buton juga sejak zaman dahulu sudah mengenal pertanian komoditas yang ditanam antara lain padi ladang jagung, singkong, ubi jalar kapas, kelapa, sirih dan segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari masyarakat suku Buton menganut sistem kasta dalam kehidupan bermasyarakatnya sistem ini telah diterapkan sejak kerajaan Buton berdiri sistem kasta yang hanya diterapkan pada sistem pemerintahan dan ritual keagamaan saja berikut sistem kasta pada suku Buton yang pertama kaummu atau kaummu biasa digunakan untuk kaum ningrat atau bangsawan keturunan dari Raja Iwakaka merupakan sultan yang dipilih dari golongan ini walaka atau elit penguasa yaitu keturunan menurut garis bapak dari Founding Fathers Kerajaan Buton atau Mia Patamianan mereka memegang jabatan penting di kerajaan seperti menteri dan dewan mereka pula yang menunjuk siapa yang akan menjadi raja atau sultan berikutnya yang kedua adalah papara atau disebut masyarakat biasa yang tinggal di wilayah kadie atau desa dan masih merdeka mereka dapat dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tertentu di wilayah kadie tetapi sama sekali tidak mempunyai jalan kepada kekuasaan di pusat yang ketiga babat tua atau budak yang merupakan orang yang hidupnya bergantung terhadap orang lain atau memiliki utang mereka dapat diperjual belikan atau dijadikan hadiah yang keempat ada analalaki dan limbo merupakan golongan kaummu dan walaka yang diturunkan derajatnya karena melakukan kesalahan sosial dan berlaku tidak pantas sesuai dengan status sosialnya masyarakat suku Buton memiliki bahasa daerah yang beragam hingga kini dapat ditemui lebih dari 30-an bahasa daerah dengan berbagai macam dialek wujud akulturasi dalam bidang bahasa dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa sansekerta yang dapat ditemukan sampai sekarang dimana bahasa sansekerta tersebut memperkaya perbendaharaan bahasa Buton pada perkembangan selanjutnya bahasa sansekerta mulai digantikan oleh bahasa Arab seiring masuknya jajaran Islam di kerajaan Buton pada abad ke-15 Masehi banyaknya penggunaan bahasa Arab pada kosa kata bahasa Buton menunjukkan tingginya pengaruh Islam dalam kesultanan Buton selain itu bahasa Buton juga menyerap unsur-unsur bahasa Melayu ada pun beberapa bahasa yang digunakan oleh suku Buton adalah Rolio, Cia-Cia, Pancana, Kuli Susu, Busoa, Kaim Bulawah, Kamaru, Binongko, dan lain-lain sebelum masuknya pengaruh Hindu ke Buton oleh bangsa Majapahit pada abad ke-13 dan agama Islam yang dibawa pada abad ke-15 masyarakat suku Buton mengenal dan memiliki kepercayaan yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang masuknya agama Hindu maupun Islam mendorong masyarakat suku Buton untuk mulai menganut agama tersebut namun mereka tidak meninggalkan kepercayaan asli seperti pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan dewa-dewa alam contohnya masyarakat nelayan Wakatobi khususnya masyarakat Tomia mengenal adanya dewa laut Wa Ode Mariam yang dipercaya dapat menjaga mereka dalam mengarungi lautan banda yang terkenal ganas selain itu masyarakat Buton juga mengenal dewa yang melindungi keberadaan hutan yang dikenal dengan nama Wa Kinam nah namanya tersebut tidak boleh disebutkan atau hanya diucapkan dengan cara berbisik masuknya Islam ke Buton pada abad ke-15 yang dibawa seorang ulama berkebangsaan Arab yang berasal dari semenanjung Melayu atau Johor bernama Sheikh Abdul Wahid juga telah meletakkan dasar-dasar ilmu fikih kepada kesultanan dan masyarakat Buton kemudian pada abad ke-16 Masehi lahirlah dasar-dasar ilmu kalam dan tasawuf di Buton yang dibawa oleh Sufi yang berasal dari Aceh oke guys itulah pembahasan singkat mengenai asal-usul dari suku Buton semoga video kali ini bisa mengedukasi kita semua ya mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian informasi ini silakan teman-teman kirimkan kritik maupun saran melalui kolom komentar thank you for watching and see you on the next video see you on the next video